Pemirsa bangunan gudang penyimpanan barang rongsokan atau barang bekas di wilayah kejamatan Jambi luar kota Moro Jambi Selasa siang dilanda kebakaran hebat, akibatnya seisi gudang ludes terbakar termasuk satu unit sepeda motor milik korban Inilah video amatir yang direkam warga saat detik-detik terjadinya kebakaran hebat yang menghanguskan sebuah gudang penyimpanan barang rongsokan atau barang-barang bekas milik warga di desa mendalau darat kejamatan Jambi luar kota Moro Jambi Api tiba-tiba dengan cepat menghanguskan seisi gudang milik seorang warga setempat Besarnya kobaran api dan tiupan angin kencang di lokasi peristiwa kebakaran ini membuat kobaran si jago merah dengan cepat meludeskan barang-barang di dalam gudang yang sebagian besar terkuat dari papan kayu dan besi tersebut Menurut keterangan saksi mata sekaligus pemilik gudang barang Johnson Tampu Bolon menyebutkan api timbul karena adanya selutan dari obat nyamuk yang berada di bawah kasur pemilik gudang tersebut dan terjadilah kebakaran Api dapat dikuasai setelah 30 menit berselang setelah mendapatkan pertolongan dari Dinas Pemadab Kebakaran Setempat Selain gudang peserta isinya, kebakaran ini juga merosak dan membakar satu unit sepeda motor milik korban yang saat itu belum sempat diselamatkan sepenuhnya penyebabnya ini dari antinyamuk hmm, itu nyamuk ya dari antinyamuk, jadi karyawan disini ditinggal, bikin sepuparan nah tiba-tiba, nah itulah tempatkan kartus dibawah alas tempat hidung hmm, tetangga nampak api hmm, api jadi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian akibat kebakaran tersebut mencapai puluhan juta rupiah Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!